Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Sepertinya ketika Shiva menginap di rumah Davri Mereka berdua bisa saja melakukan malam pertama ya kawan-kawan Apalagi Windris sudah mengetahui tentang rahasia pernikahan mereka Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Shiva akhirnya menginap di rumah Bu Indri ya kawan-kawan Untuk merawat Bu Indri yang pada saat itu kakinya sedang sakit Ya tak hanya merawat Bu Indri Shiva juga akan menemani Bu Indri Karena saat ini Davri sedang berada di rumah sakit untuk menemani Pak Rizky Dengan adanya Shiva di rumah Davri Tentunya hal itu sangat membantu Bu Indri ya kawan-kawan Ya seperti halnya di episode sebelumnya Shiva Yang mengetahui jika Bu Indri belum makan malam Shiva pun akhirnya membuatkan nasi goreng Yang sangat spesial untuk Bu Indri ya kawan-kawan Karena Bu Indri juga ternyata sangat menyukai nasi goreng Karena Shiva yang menginap di rumah Bu Indri Saat itu Bu Nadia pun mengirim Bi Yuni untuk memata-matai Shiva ya kawan-kawan Ya Bu Nadia menyuruh Bi Yuni untuk datang menjenguk kondisi Bu Indri Sekaligus memata-matai Shiva Dan pada saat itu ketika Bi Yuni sedang memata-matai Shiva Ternyata Bi Yuni ketahuan ya kawan-kawan Bi Yuni yang pada saat itu melihat Shiva sedang memasak di dapur Ternyata ketahuan oleh Shiva Tak hanya itu ketika Bi Yuni sedang memata-matai Pembicaraan Shiva dan juga Bu Indri Ternyata Bi Yuni pun ketahuan oleh Bu Indri Sehingga pada saat itu Bu Indri sangat marah kepada Bi Yuni ya kawan-kawan Dan bahkan Bu Indri sampai mengusir Bi Yuni Ya namun tak lama setelah itu Dhafri yang memang sebelumnya sudah disuruh pulang oleh B.C.T Karena B.C.T akan menggantikan posisi Dhafri untuk menjaga Pak Rizky Dhafri akhirnya pulang ya kawan-kawan Ya saat Dhafri pulang Dhafri pun langsung mengecek ke kamar Bu Indri Karena Dhafri tahu jika Shiva tidur bersama dengan Bu Indri Dan betapa kagumnya Dhafri ketika Dhafri melihat Shiva yang saat itu sedang melaksanakan sholat ya kawan-kawan Namun karena Shiva kelelahan Shiva pun hampir saja tersumpur Dhafri langsung bergegas untuk menyelamatkan Shiva ya kawan-kawan Saat itu Dhafri pun menangkap Shiva sehingga terjadilah adegan Dhafri memeluk Shiva ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Pada saat itu mereka berdua pun saling bertatap-tatapan ya kawan-kawan Ya akhirnya terjadilah perbincangan-perbincangan antara Dhafri dan juga Shiva Dhafri berterima kasih kepada Shiva karena Shiva sudah mau untuk merawat ibunya ya kawan-kawan Serta menemani Bu Indri Shiva mengatakan jika ini adalah salah satu dari tugas Shiva Ya Shiva harus merawat ibu mertuanya Karena Bu Indri adalah ibu dari suaminya pastinya Shiva juga memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban untuk berbakti kepada Bu Indri Mendengar Shiva dan juga Dhafri yang sedang membicarakan dirinya Bu Indri pun tersenyum kagum ya kawan-kawan dengan betapa romantisnya Shiva dan juga Dhafri saat itu Lalu apakah nantinya Bu Indri akan menyuruh Dhafri dan juga Shiva untuk tidur satu kamar ya kawan-kawan Mengingat Bu Indri sudah mengetahui rahasia pernikahan Dhafri dan juga Shiva Ya Bu Indri pun bisa saja menyuruh Dhafri dan juga Shiva untuk tidur satu kamar Karena saat itu di rumah hanya ada mereka bertiga Sedang menunggu bariski di rumah sakit Bu Indri pun berpikir bahwa ini akan aman ya kawan-kawan Ya Dhafri dan juga Shiva yang sudah mulai saling mencintai pun tidak terlalu keberatan ya kawan-kawan Untuk tidur bareng satu kamar Namun saat Dhafri dan juga Shiva hendak tidur mereka berdua pun sangat canggung ya kawan-kawan Karena ini untuk pertama kalinya mereka tidur bersama di atas satu ranjang Ya jika sudah seperti ini para penonton pastinya sangat menginginkan Jika Dhafri dan juga Shiva melakukan malam pertama ya kawan-kawan Karena sejak pertama kali Shiva dan juga Dhafri menikah mereka berdua Belum sekalipun melakukan adegan suami istri ya kawan-kawan Karena pernikahan mereka yang masih dirahasiakan Ya sekarang mereka sudah siap untuk menghadapi apapun bersama Jadi Dhafri dan juga Shiva sudah tidak takut lagi Jika nantinya Shiva hamil Dhafri sudah siap ya kawan-kawan Karena Dhafri sudah berjanji kepada Shiva bahwa dirinya akan selalu memperjuangkan Shiva Dan berbagi beban dengan Shiva Dhafri sudah tidak kentar lagi untuk menghadapi buna dia Jika nantinya Dhafri harus meninggalkan Alina Wah 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 ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu ya kawan-kawan Oleh para pecinta sinetron Tajwid Cinta Sekaligus fans dari Dhafri dan juga Shiva Semuanya pasti ingin yang terbaik untuk Shiva dan juga Dhafri Ya saat ini memang hubungan antara Shiva dan juga Dhafri Sudah sah menjadi suami istri namun mereka belum Sepenuhnya menjadi suami istri sejati Karena mereka belum pernah melakukan adegan Yang memang seharusnya mereka lakukan sebagai sepasang suami istri ya kawan-kawan Wah 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 pasti semakin menarik ya kawan-kawan Untuk kita nantikan Jika nantinya hal itu benar-benar terjadi Maka pukus sudah harapan Alina untuk mendapatkan Cinta Dhafri Nah menurut teman-teman gimana nih? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih